Pedang Asmara Jilid 24 Wajah Pukong beruban agak kemerahan. Keinginan taunya bangkit oleh semua kata-kata siang buwe. Memang, anak buahnya hanya mampu memberitahu tentang ilmu-ilmu yang dilatih oleh Nam Tok, akan tetapi, bagaimana kehebatan ilmu-ilmu itu, belum pernah dilihatnya sehingga dia pun ingin sekali tahu agar dapat membuat persiapan dan memperoleh kemenangan. Akan tetapi sebelum menggunakan akal agar gadis itu mau memperlihatkan kedua ilmu itu, dia memandang kepada San Hong dan baru dia teringat bahwa di situ ada orang ketiga yang mendengarkan segalanya. Bocah sombong. Berani engkau mendengarkan percakapan kami tadi? Engkau harus mati agar tidak membuka mulut berkata demikian, Tiba-tiba Pak Ong menyerang pukulun tangan kirinya dan hawa dingin sekali menyambar ke arah kepala San Hong. Itulah pukulan yang mengandung tenaga sin keng dingin disebut suat sin chiang. Tangan sakti salju, yang dapat membuat darah orang yang juterk pukul menjadi beku. Apalagi kalau pukulan itu mengenai kepala. Seluruh darah dan otak dalam kepala akan membeku dan orangnya tentu saja mati seketika. Wuuut. Eh Pak Ong terkejut karena pukulannya itu dapat dihilangkan oleh pemuda itu tanpa banyak kesukaran dan tangannya hanya mengenai tempat kosong saja. Secepat kilat itu dia membalik untuk menyerang lagi akan tetapi pada saat itu siang buwe sudah berteriak dengan nyaring. Paman Ji, engkau tidak boleh menyerangnya. Dia itu murid dan kelak wakil Tung Kiam. Tangan yang sudah digerakkan itu tertahan di udara dan Pak Ong tidak jadi memukul. Dia menoleh ke arah siang buwe dan suaranya terdengar penuh curiga. Murid Tung Kiam, siang buwe, jangan main-main engkau. Siapa berani main-main terhadap seorang locian PWC seperti Paman? Memang salahku, tadi aku dulu memperkenalkan dia. Paman Ji, dia ini adalah kwe Sanhang dan dia adalah murid kesayangan Tung Kiam yang oleh Tung Hai Kiamong Chu Selem dijagokan untuk kelak mewakilinya dalam pertemuan di puncak Taishan. Tentu saja Sanhang terkejut dan mendongkol, akan tetapi dia teringat akan janjinya, teringat akan pesan siang buwe bahwa dia akan selalu mentaati dan tidak akan membantah, bahkan menyerahkun kepada siang buwe untuk menghadapi Pak Ong. Kini Pak Ong sudah dapat mengatasi kemarahannya dan datuk besar ini tentu saja tidak mau membunuh murid dan wakil Tung Kiam. Empat orang datuk besar itu sudah saling berjanji bahwa sebelum saat yang ditentukan untuk mengadu ilmu, mereka tidak akan saling membunuh atau menyerang satu sama lain, bahkan tidak akan mengganggu murid. Apalagi murid yang dicalonkan menjadi wakil. Dan janji seorang datuk besar kepada datuk besar lainnya tentu saja dipegang teguh karena hal ini menyangkut nama dan kehormatan mereka sebagai datuk besar. Kalau dia ini murid Tung Kiam bagaimana kalian dapat datang bersama-sama Pak Ong melontarkan kecurigaannya yang terakhir. Siang Buwe tersenyum. Paman ji yang baik, semua ini kebetulan saja ketika aku tiba di Yenking, kebetulan aku bertemu dengan Kue Sanhang ini dan berkenalan. Karena kami mempunyai niat yang sama, maka kami pun melakukan perjalanan bersama ke sini untuk menghadap Paman. Huh! Putri Nam Tok yang Patriot bersahabat dengan murid Tung Kiam yang pengkhianat bangsa. Sungguh tidak patut, akan tetapi aku tidak peduli. Nah bocah si Kue, eh murid Tung Kiam, mau apa engkau berkeliaran ke sini mencari Kupak Ong memandang kepada Sanhang dengan sinar metu mencorong karena dia masih penasaran kalau mengingat betapa tamparannya tadi dapat dilakukan dengan mudah oleh pemuda ini. Menghadapi pertanyaan yang tiba-tiba itu dan melihat sepasang metu mencorong seperti kilat menyambar, Sanhang terkejut dan dia tidak tahu harus menjawab apa karena sebelumnya dia tidak menduga bahwa dia kini tiba-tiba menjadi murid Tung Kiam. Saya, oh, saya. Tanda petik. Paman Ji, dia pun diutus oleh gurunya. Siang Buwe. Membantu. Aku tidak bicara denganmu, Siang Buwe. Biarkan dia menjawab sendiri Pak Ong membentak. Akan tetapi, Paman Ji. Kue, eh Sanhang ini orangnya sukar sekali bicara, kalau bicara gagap, apalagi kalau dia gugup, makin sukar kata-kata keluar dari mulutnya. Dia pernah bercerita kepada Ku Banwa dia memang diutus gurunya, akan tetapi berbeda dengan tugasku. Kalau aku disuruh menyampaikan salam dan peringatan ayahku bahwa sebaiknya Paman tidak ikut perlumbaan adu kepandayan, Kue, eh Sanhang ini disuruh oleh Tung Kiam dengan maksud lain. Tung Kiam berpendapat bahwa dengan adanya perang, maka pertemuan di Taisan itu sebaiknya diundur saja. Tanda petik. Tidak mungkin diundur itu hanya, akal bulus Tung Kiam yang merasa takut. Apalagi punya murid Tolol ini. Tung Kiam sudah menduga bahwa tentu Paman mengira dia takut. Maka dia menyuruh muridnya ini untuk membuktikan bahwa Tung Kiam telah memperoleh kemajuan pesat dan dia yakin bahwa Paman tidak akan mampu memecahkan dan mengatasi ilmu-ilmu barunya yang telah diwariskan kepada Kue, eh Sanhang ini. Omong kosong. Hei, ii, Tolol bocah si Kue, eh. Benarkah demikian itu pesan gurumu? B. Benar. Locian Pwe. Kata Sanhang gagap, sekali ini memang sengaja menggagap karena siang Bwe sudah terlanjur membuat pengakuan begitu. Dia tidak mau gadis kekasihnya itu dianggap pembohong. Cinta Sanhang terhadap gadis itu terlampau besar sehingga dia tidak tega untuk menyinggung perasaan gadis itu atau merugikannya. Huh! Biar seluruh ilmu milik Tung Kiam diwariskan kepada pemuda Tolol ini, satu demi satu akan dapat ku pecahkan. Hei, Kue, eh Sanhang, ilmu-ilmu baru macam. Apa yang begitu diragukan oleh Tung Kiam? Hayo jawab, jangan ditanya bengong seperti orang Tolol. Kue, eh Sanhang, jawablah dan jangan gagap gugup. Engkau bilang ada dua macam ilmu baru yang telah kau pelajari dari gurumu itu siang Bwe diam-diam membantu Sanhang. Oh, benar, ilmu, oh, itu. Tung Hai Leong. Kiam, dan, dan, sila tangan kosong. Tung Hai Mokun tentu saja siang Bwe menyambung. Pamanji, aku yakin engkau tentu sudah tahu, seperti juga engkau sudah tahu akan ilmu baru ayahku. Kenapa bertanya lagi? Kau membuat dia semakin gugup saja, kalau dipaksa terus, sebentar lagi dia menjadi gagu sama sekali siang Bwe berkata. Sudah ku katakan tadi, ayah berpesan agar ilmu-ilmu barunya yang sudah ku kuasai, tidak ku perlihatkan kepada orang lain, apalagi kepadamu, Paman. Akan tetapi, ilmu-ilmu Tung Kiam itu boleh saja Paman lihat karena memang Tung Kiam sengaja mengirim muridnya untuk menantangmu apakah engkau akan mampu memecahkannya? Bagus. Hei, orang muda tolol. Hayo kita pergi ke Lian Butia, ruang latihan silat, dan hendakku lihat apakah ilmu-ilmu dari Tung Kiam itu setolol engkau tanpa menanti jawaban, Pak Ong bangkit dan memasuki pintu bagian dalam itu. San Hang tetap bengong karena dia tidak ingin mencoba kepandainya melawan kakek yang mengerikan itu, akan tetapi siang Bwe bangkit dan memberi isyarat kepadanya untuk ikut. San Hang menggerakkan pundak, menarik napas panjang dan terpaksa bangkit dan mengikuti gadis itu memasuki rumah. Pak Ong tanpa menoleh terus melangkah dan masuk ke dalam sebuah ruangan yang luas dan kosong dan di sudut terdapat rak senjata. Kata, itulah Lian Butia. Kwe San Hang, hayo maju ke sini dan coba kasrang aku dengan ilmu simpanan Tung Kiam itu tantangnya sambil berdiri di tengah ruangan itu. Aku, aku, tidak berani, San Hang berkata sejujurnya karena memang sesungguhnya dia tidak ingin berkelahi dan tidak berani bersikap lancang terhadap seorang locian Pwe yang sepatutnya dihormati, dan dia ya tetap berdiri di pinggir, dekat siang Bwe. Kwe San Hang, kenapa sih engkau ini? Awas, kelak kalau bertemu dengan Tung Kiam, akan kulaporkan engkau bahwa engkau telah menjadi muridnya yang amat memalukan. Tak ku sangka engkau begini penakut. San Hang mengerutkan keningnya. Tak enak sekali rasa perutnya disebut penakut. Dia tidak takut, melainkan segan. Aku tidak ingin, eh, menentang, eh. Seorang, locian Pwe, katanya, hampir lupa bersandiwara menjadi orang gagap. Hampir siang Bwe terkekeh geli melihat sikap kekasihnya itu. Paman Ji, engkau tentu tidak akan membunuh atau melukainya, bukan? Ingat, dia selain murid Tung Kiam, juga kelak menjadi wakilnya. Tentu saja tidak. Kau kira aku Pak Ong ini orang macam apa? Aku hanya akan memecahkan dan mengalahkan ilmu-ilmu kosong dari Tung Kiam itu. Hayo orang muda tolol. Jangan membuat aku hilang kesabaran dan lupa bahwa engkau murid Tung Kiam sehingga ku pecahkan kepalamu. Siang Bwe mendorong punggung San Hang dan pemuda ini terpaksa melangkah maju menghadapi kakek itu. Kini dia mulai mengerti akan siasat yang terkandung dalam sikap siang Bwe yang aneh itu. Gadis itu tentu. Hendak mencuri lihat ilmu apa yang akan dipergunakan Pak Ong untuk menandingi kedua ilmu dari Tung Kiam. Kiranya gadis yang cerdik luar biasa itu hendak menggunakan dua ilmu yang dicurinya dari Tung Kiam dengan siasat halus itu untuk memancing keluar ilmu simpanan Pak Ong yang akan dipergunakan dalam pertandingan mendatang. Maka, bangkitlah gairah dan semangatnya. Dia harus membantu sampai usaha kekasihnya itu berhasil. Dia ingin melihat kekasihnya itu tersenyum gembira dan berterima kasih kepadanya. Orang muda tolol, cepat keluarkan ilmu Tung Hai Mokun itu untuk menyerangku. Jangan setengah-setengah, keluarkan semua dan kerahkan seluruh tenagamu perintah Pak Ong yang diam-diam merasa gembira sekali bahwa dia mendapat kesempatan untuk dapat menyaksikan ilmu-ilmu baru dari calon saingan atau calon lawannya. San Hong sekarang pun tidak ragu-ragu lagi setelah dia dapat menduga apa yang dikehendaki siang Bwe sesungguhnya. Dia mengerahkan tenaganya, lalu dia menggerakkan tubuh sesuai dengan ilmu silap tangan kosong yang pernah dipelajarinya dari Tung Kiam, yaitu Tung Hai Mokun. Biarpun dia hanya mempelajari dua ilmu dari Tung Kiam selama seminggu saja, namun berkat desakan siang Bwe agar dia terus berlatih, bahkan ditemani siang Bwe yang menyerangnya dengan ilmu ayahnya, maka kini dia dapat memainkan kedua ilmu itu dengan baik. Hai iit mulailah dia menyerang dan karena dia mengerahkan tenaga siangkangnya, maka pukulan itu mengandung hawa pukulan yang amat hebat. Pak Ong sendiri terkejut bukan main. Tak disangkanya bahwa pemuda tolol ini memiliki siangkang yang demikian dasyatnya. Dia mengelak sambil menangkis dengan ujung lengan bajunya. Ujung lengan baju itu menangkis sambil menotok ke arah jalan darah di pergelangan tangan pemuda itu. Akan tetapi ketika ujung lengan baju bertemu pergelangan tangan, ujung lengan baju itu hanya mampu menangkis saja dan membalik, tidak. Berhasil menotok seolah-olah lengan pemuda itu terbuat dari baja. Bagus serunya dan semakin gembira lah hatinya. Kalau pemuda ini ternyata tolol, tentu tidak ada artinya baginya. Akan tetapi di dalam ketololan rupa dan dalam kegagapan bicaranya, ternyata pemuda ini memiliki gerakan yang mantap dan bertenaga besar. Dia pun memergunakan kelincahan tubuhnya dan memainkan ilmu silat Hekma Sinkun untuk menandingi ilmu silat Tung Haimokun yang dimainkan pemuda itu, sambil mempelajari gerakan ilmu lawan, mencari kelemahan dan mengingat bagian yang berbahaya. Sama sekali kakek ini tidak menyadari bahwa siang Bwe menonton dengan sepasang metu yang hampir tidak pernah berkedip. Gadis ini memang memiliki otak yang luar biasa jernihnya. Ia termasuk seorang yang sekali lihat tidak akan lupa selamanya, dan kini ia mengerahkan seluruh tenaga ingatannya untuk mencatat semua gerakan penting dari ilmu silat yang dimainkan kakek itu. Terutama sekali yang diperhatikan dan dicatat dalam ingatannya adalah ilmu toat beng tiam hoat itulah. Ilmu totok kakek inilah yang merupakan ilmu baru yang harus dipelajari. Ia melihat ker kakek itu melakukan serangan menotok. Yang diperhatikan hanyalah bagian menyerang saja, ker kakek itu memergunakan jari-jari kedua tangannya, kadang-kadang menggunakan sebuah jari telunjuk, kadang dua buah telunjuk dan jari tengah, ada pula kalanya dengan tiga buah jari tengah. Kemudian, setiap kali Sanhang mengeluarkan jurus ilmu silat Tung Hai Mokun yang ia anggap paling hebat sehingga ia sendiri kadang-kadang suka runtuk. Menghindarkan diri, ia memperhatikan dan diam-diam mencatat bagaimana Pak Ong mengatasi jurus berbahaya itu. Setelah Tung Hai Mokun habis dimainkan dan mereka berdua itu bertanding dengan cepat dan kuat, seru dan ramai, Pak Ong tertawa girang, lalu melompat jauh ke belakang. Haha begitu saja, Tung Hai Mokun dari Tung Kiam? Kalian lihat, aku dapat menghadapinya tanpa sekalipun terkena serangannya. Kalau Tung Kiam yang memainkan jurus-jurus itu, tentu lain lagi urusannya, Paman, kata Siang Bwe memanaskan hati kakek itu. Hei, Kwe Sanhang, cepat keluarkan pedangmu. Ingin aku menghadapi Tung Hai Mokun itu, hayo cepat. Tapi saya, saya, tidak punya senjata. Tanda petik. Paman Ji, dia sudah bilang kepadaku bahwa dia lupa membawa pedang ketika meninggalkan rumahnya, kata Siang Bwe sambil tertawa. Apa? Murid Tung Kiam sampai lupa membawa pedang, dan yang diandalkan adalah pedangnya sampai dia berjuluk Tung Kiam, Pedang Timur? Hahaha, murid Tolol macam apa ini Pak Ong berseru, kemudian menuding ke arah rak senjata. Nah, bocah Tolol, kau boleh ambil sebatang pedang di sana untuk menyerangku. Sanhang pergi ke sudut dan ternyata di sana terdapat beberapa batang pedang. Pedang-pedang itu cukup baik walaupun bukan pedang pusaka seperti Pek Luik yang miliknya yang ditinggalkan di dalam kamar hotel. Dia memilih sebatang yang cocok beratnya dan yang enak pegangannya, kemudian menghampiri kakek itu. Kini dia sudah dapat menyesuaikan dirinya dengan suasana itu. Bahkan bertekad untuk membuat dan membantu siasat Siang Bwe sampai mendatangkan hasil baik seperti yang dikehendaki gadis itu. Lo Cian Pwe, hati-hati. Tung Hai Leong Kiam. Amat ganas. Katanya menggagap. Hahaha, bagus sekali. Cepat mainkan ilmu pedang itu, orang muda katanya sambil melolos golok saljunya. Golok itu tipis saja, akan tetapi lebar dan mengkilap saking tajamnya. Awas pedang San Hang berseru dan dia pun sudah menggerakkan pedangnya, menyerang dengan jurus dari ilmu pedang Tung Hai Leong Kiam yang pernah dipelajarinya dari Tung Kiam. San Hang hanya mempelajari beberapa jurus saja dari ilmu pedang ini, hanya di bagian yang oleh Tung Kiam dianggap penting untuk menandingi ilmu tongkat dari Nam Tok. Akan tetapi, berkat kerjasama dengan Siang Bwe, pemuda itu dapat menciptakan ilmu pedang campuran antara ilmu pedang Tung Hai Leong Kiam dengan Pek Lui Kiam Sud yang dia pelajari dari seorang di antara Tian San Ngao Sian, yaitu Lui Kong Kiam Sian. Maka terciptalah ilmu pedang yang dasyat dan aneh. Justru karena dicampur-campur inilah maka ilmu pedang itu membingungkan karena sumbernya dua dan gaya gerakannya juga dari dua sumber. Seperti juga tadi Siang Bwe menonton dan mengerjakan ingatannya dengan penuh pemusatan sehingga ingatannya dapat mencatat setiap gerakan yang berbahaya dari Swatsin Tsu atau Golok Salju itu, mencatat bagaimana Pak Ong menghindarkan diri dari serangan Tung Hai Leong Kiam yang sudah tidak asli lagi itu, dan mencatat pula serangan paling berbahaya dari Golok Salju. Setelah merasa cukup, kembali Pak Ong mengeluarkan suara tertawa bergelak dan goloknya membuat gerakan istimewa, membabat ke arah pedang di tangan San Hong. Terak, i pedang itu bunting menjadi dua potong dan San Hong terhuyung. Sejak tadi memang kakek itu tidak pernah mau mengadu Goloknya secara langsung dengan pedang, maklum bahwa pedang biasa itu tentu akan patah. Baru sekarang dia mematahkan pedang untuk menghentikan ujian ilmu itu. Hahaha, kalau hanya dua ilmu semacam itu saja, jangan harap Tung Kiam akan dapat menandingi aku, hahaha kata Pak Ong dengan gembira dan bangga sekali. Hem, semua ini karena murid Tung Kiam ini masih belum matang ilmunya. Coba kalau aku yang menjadi muridnya, tentu tidak semudah itu engkau akan dapat mengatasiku, paman, kata siang bwe memanaskan hati datuk besar itu. Kini Pak Ong teringat. Dia sudah dapat mengalahkan ilmu-ilmu Tung Kiam, walaupun melalui murid Tung Kiam yang Tolol, akan tetapi dia masih penasaran karena belum dapat mengalahkan ilmu dari Nam Tok. Dan dia sudah mengenal selang bwe ini yang sejak kecil sudah memperlihatkan kecerdikan dan bakat yang baik sekali. Akan tetapi engkau telah mewarisi ilmu-ilmu ayahmu, siang bwe. E. Coba perlihatkan dan kita lihat apakah aku tidak akan mampu memecahkan dan mengalahkannya. Siang bwe tertawa. Air, tidak mungkin engkau akan mampu menandingi ilmu ayahku, paman. Walaupun mungkin engkau dapat mengalahkan aku karena aku kalah tenaga dan pengalaman, akan tetapi untuk dapat menandingi kedua ilmu dari ayahku, jangan engkau terlalu mengharapkan. Sayang bahwa aku tidak boleh memperlihatkan ilmu-ilmu itu oleh ayah, maka aku tidak dapat memenuhi keinginanmu. Pak Ong mengerutkan alisnya dan sejenak dia berdiri dan saling tetap dengan gadis itu. Pak Ong juga bukan orang bodoh. Dia cerdik sekal dan kini dia memutar otaknya, mencari akal bagaimana untuk memaksa gadis ini mengeluarkan ilmu-ilmu simpanan nam tok. Dia sama sekali tidak tahu bahwa gadis itu jauh lebih cerdik daripada dia, lebih banyak memiliki tipu muslihat halus. Gadis itu bahkan sudah memperhitungkan bahwa dia amat ingin sekali melihat ilmu-ilmu simpanan itu dan sengaja menjual mahal. Kalau begitu, engkau tidak boleh meninggalkan tempat ini sebelum engkau menyerangku dengan ilmu-ilmu ayahmu itu tiba-tiba Pak Ong berkata. Selang buwe girang sekali, akan tetapi pura-pura kaget. Pancingannya mengenal, ikan besar itu telah terkait dan tidak mau melepaskannya lagi. Paman Ji, engkau hendak mencelakai aku sebelum saat bertandingan? Itu namanya melanggar janji. Uh, namamu akan dijadikan bahan ajakan dan buah tertawaan orang seluruh dunia Kang Ong kalau kau berani mencelakai aku. Hahaha, siapa bilang hendak mencelakai engkau delapan amat sekali tidak. Kalau engkau tidak mau menyerangku dengan ilmu-ilmu ayahmu itu, aku tidak memperkenankan engkau pergi dari sini, akan menahanmu di sini sampai saat pertandingan tiba. Siang Buwe mengambil sikap seperti orang yang bingung. Dan bagaimana dengan murid Tung Kiam ini? Kalau engkau tidak mau menyerangku dengan ilmu ayahmu, dia pun tidak boleh pergi dari sini, takut. Membocorkan hal itu. Siapa suruh kalian datang ke sini? Aku tidak mengundang kalian. Nah, tinggal kau pilih saja, menyerangku dengan ilmu-ilmu ayahmu, atau engkau ok oleh tinggal di sini sampai bulan ke-10 nanti wajah kakek itu berserip penuh kemenangan. Siang Buwe mengangguk-angguk. Hem, aku tahu sekarang. Paman hendak menggunakan haknya sebagai seorang datuk besar yang adil. Seorang pemimpin besar akan selalu menghukum siapa yang tidak taat. Bukankah begitu ia teringat akan peraturan yang juga dipergunakan alihahnya? Hahaha, engkau memang keponakanku yang cerdik. Memang benar sekali. Engkau tidak mentaati perintahku, maka sudah sewajarnya kalau engkau kuberi hukuman, yaitu tidak boleh pergi dari sini sampai bulan ke-10. Saya mengerti, Paman. Memang seorang pemimpin yang adil harus selalu menghukum orang yang tidak taat, akan tetapi sebaliknya, pemimpin besar yang adil akan memberi ganjaran kepada orang yang taat. Bukankah begitu, Paman? Hahaha, engkau benar, engkau benar. Dan aku selalu bertindak adil sesuai dengan kedudukanku sebagai datuk besar yang menguasai seluruh dunia Kang Oung bagian utara. Tanda petik. Aku percaya, Paman. Ayah sendiri kadang suka memujimu, mengatakan bahwa engkau adalah seorang datuk besar yang patut dipuji, berjiwa pahlawan dan adil. Jadi, kalau aku tidak memenuhi permintaanmu, sudah sepatutnya kalau engkau memberi hukuman kepadaku. Akan tetapi sebaliknya, kalau aku memenuhi permintaanmu, berarti aku berjasa dan engkau tentu akan memberi ganjaran. Bukankah begitu, Pamanji yang baik? Eh, oh ya, 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 aku tentu memberi ganjaran. Kalau engkau memenuhi permintaanku tadi, aku akan memberi ganjaran kepadamu. Ganjaran apa yang kau minta, siang berwee? Paman, menurut ayahku, di antara tiga orang datuk besar lainnya, yang mengenal benar akan kelihayan Simo dan dapat mengatasinya hanyalah engkau. Nah, aku mendengar bahwa Simo menciptakan dua macam ilmu yang hebat, yaitu permainan huncui maut dan ilmu pukulan angsi ciang, tangan pasir merah. Tentu Paman telah dapat memecahkan dua macam ilmu dari Simo itu, bukan? Pak Ong berwatak sombong, maka dipuji seperti itu dia tertawa menang. Huh, boleh jadi bagi orang lain Simo si pengkhianat bangsa itu menakutkan, akan tetapi bagi aku. Huh, huncui mautnya itu hanya merupakan ilmu pedang yang dikombinasikan dengan ilmu tiam hoat, ilmu menotok, dapat ku pecahkan dengan ilmu goloku. Dan angsi ciang, rahasianya terletak di telapak tangan. Kalau ku sambut dengan ilmu totokan kuitsinci, satu jari sakti, menyambut dengan totokan pada telapak tangan angsi ciang akan tak berguna lagi. Hahaha, nah, itulah, Paman. Kalau aku menuruti permintaanmu, aku minta ganjaran kedua ilmu itu. Ilmu menotok untuk memecahkan angsi ciang itu Paman ajarkan kepadaku dan ilmu golok untuk mengalahkan huncui maut Paman ajarkan kepada murid Tung Kiam ini. Pak Ong terkejut. Wah, mana bisa begitu? Paman ji, kalau engkau menolak memberi ganjaran, berarti engkau bukan seorang pemimpin yang adil. Aku pun tidak akan memenuhi permintaanmu. Kalau engkau hendak menahanku di sini sampai bulan ke-10 silakan. Akan tetapi kelak dalam pertemuan, aku akan menceritakan kepada setiap telinga orang bahwa Pak Ong hanyalah seorang tua yang suka menghina seorang gadis muda. Nah aku bicara dan terserah kepadamu. Kwe Sanhang, mari kita pergi dari sini. Ia bangkit berdiri dan hendak melangkah pergi sambil memberi isyarat kepada Sanhang untuk pergi. Nanti dulu, anak bengal Pak Ong berseru dan sekali berkelebat, dia telah mendahului dan menghadang di pintu keluar. Siang Bwe cemberut dan memandang kakek itu. Paman ji, engkau hendak menahanku dan kelak namamu menjadi tercemar, ataukah hendak menyanggupi ganjaran itu kepada kami? Bukan main anak ini, pikir Pak Ong. Bukan dia yang kini mengancam, bahkan gadis itu yang mempersilahkan dia melakukan pilihan. Siang Bwe, kenapa kalian hendak mempelajari ilmu untuk mengalahkan ilmu-ilmu simpanan dari si motanyanya dan sinar matanya mencorong penuh selidik? Mudah saja, Paman. Aku adalah wakil layah, dan Kwe Sanhang ini murid Tung Kiam. Biarpun kelak kami tidak mampu mengalahkan murid yang mewakili Paman, setidaknya kami akan mampu mengalahkan wakil SIMO sehingga andai kata tidak dapat menjadi nomor satu, nomor dua atau tiga pun jadilah. Asal jangan nomor satu dari bawah. Mendengar ini, Pak Ong tertawa tergelak. Dia tidak peduli kalau pihak SIMO kalah. Yang penting harus dia yang paling hebat dan nomor satu. Dia tadi sudah mengetahui ilmu-ilmu simpanan Tung Kiam, dan kalau dia dapat mengetahui ilmu-ilmu simpanan Nam Tok, berarti dia pasti akan menjadi nomor satu. Dia tidak khawatir terhadap SIMO karena selama ini dia sudah berhasil mengetahui ilmu-ilmu baru dari datuk besar di barat itu. Baiklah, aku akan mengajarkan L.T. Sinci kepadamu, dan ilmu golok penaluk huncui maut itu kepada bocah tolol ini. Hampir saja siang B.E. bersorak karena semua siasatnya berjalan lancar dan berhasil baik sekali. Terima kasih, Paman. Nah, bersiaplah, aku akan segera mempergunakan ilmu-ilmu ayah. Kalau tidak berhati-hati, engkau akan dapatku kalahkan sekarang. Hehehe, anak baik. Engkau masih belum terlahir ketika aku sudah menjadi jagoan yang tak terkalahkan. Majulah. Siang B.E. memasang kuda-kuda dan menggerakkan kedua tangannya sambil mengerahkan tenaga saktinya dan nampaklah uap hitam mengepul dari kedua telapak tangannya. Melihat ini, Pak Ong memandang dengan wajah gembira karena dia tahu bahwa Putri Nam Tok itu benar-benar mengeluarkan ilmunya, tidak membohongi atau menipunya. Itukah yang dinamakan Het In Pesan, awan hitam mendorong mukit? Bagus, mulailah menyerangku, siang B.E. Gadis itu pun segera menyerang kalang kabut, bertubi-tubi. Gerakannya cepat sekali dan juga semua pukulannya didahului uap hitam sehingga nampak dasyat sekali. Akan tetapi, San Hang yang melihatnya menjadi haran. Sudah beberapa kali dia melihat siang B.E. berlatih ilmu pukulan Hek In Pesan secara aneh, yaitu gerakan-gerakannya berbeda dari biasanya. Berbeda dari ilmu itu yang pernah diajarkan siang B.E. kepadanya. Kini baru dia tahu kegunaannya. Kiranya gadis yang cerdik itu telah mengacaukan ilmu Hek In Pesan itu sehingga yang kini dihadapi dan diingat oleh Pak Ong bukanlah ilmu yang asli, tidak murni lagi karena dicampur dengan gerakan-gerakan karangan siang B.E. sendiri. Pak Ong yang menghadapi serangan itu, mengelap dan kadang-kadang menangkis. Dia memperhatikan gerakan gadis itu dan setelah semua jurus ilmu itu dikeluarkan, dia tertawa bergelak. Ilmu pukulan yang mengandung uat hitam beracun itu memang hebat, akan tetapi dia melingat gerakan yang kacau dan tidak sempurna dalam ilmu silat tangan kosong itu. Hanya begini sajakah ilmu dari Nam Tok yang dikatakan hebat itu. Hahaha, tidak ada artinya bagiku katanya dan begitu dia mendorongkan kedua tangannya, tubuh siang B.E. terdorong ke belakang seperti ditolak angin badai yang amat kuat. Wajan siang B.E. menjadi merah dan ia berlagak marah dan tersinggung, sikapnya demikian wajar sehingga San Hang sendiri percaya bahwa gadis itu memang marah dan malu. Paman Ji, jangan engkau tertawa-tawa dulu. Mungkin latihanku belum sempurna dalam ilmu Hek In Pei San. Akan tetapi aku yakin engkau tidak akan mampu memecahkan ilmu tongkatku. Yang disebut H.W.L. Yongjo Chu, naga terbang merebut mustika, itu. Anak baik, cepat keluarkan tongkatmu dan serang aku dengan ilmu tongkat ayahmu itu katanya dan dia pun sudah mengeluarkan goloknya untuk menghadapi tongkat gadis itu. Siang B.E. menghampiri rak senjata dan mengambil sebatang tongkat atau toya pendek. Awas, Paman Ji, kalau sampai terkena satu-dua gebukan dariku, jangan marah katanya. Hahaha, hayo majulah dan seranglah sedasyat mungkin tantangnya sambil melintangkan golok tipisnya di depan dada. Siang B.E. lalu menyerang dengan teriakan melengking nyaring. Hiyaat dan tongkatnya bergerak dengan hebat. Dan dasyat memang. Sebelum mengenal benar ilmu tongkat ini, berulang kali San Hang pernah dihajar. Pinggulnya pernah memar-memar dihantami tongkat itu ketika Siang B.E. mengajaknya berlatih. Akan tetapi akhirnya dia dapat pula mempelajari ilmu tongkat itu dan mengenal kehebatannya. Akan tetapi sekali ini kembali dia merasa geli dan kagum sekali akan kecerdikan Siang B.E. Dengan gerakan wajar, tanpa menimbulkan kecurigaan, darah ini telah mengacaukan jurus-jurus dari ilmu tongkatnya. Banyak gerakan yang dihilangkan, dan banyak pula gerakan lain ia masukkan sehingga ilmu tongkat itu tidak asli lagi. Namun, Kero merusak ilmu tongkat itu sedemikian rapi dan halusnya sehingga mereka yang sudah menguasai ilmu itu saja yang akan dapat mengetahuinya. Betapapun juga, karena ilmu tongkat ciptaan Nam Tok ini memang hebat, maka biarpun sudah dirusak, tetap saja ilmu tongkat itu berbahaya dan tangguh. Berulang kali Pak Ong mengeluarkan seruan kagum dan dia harus melindungi dirinya dengan sinar goloknya, sambil memperhatikan gerakan tongkat itu dan mengenal ciri-cirinya. Dia sama sekali tidak tahu bahwa dengan mengenal ilmu tongkat itu, dia malah mengalami kerugian besar karena kelak. Kalau dia menghadapi Nam Tok dengan ilmu tongkat itu, tentu banyak sekali dugaannya yang sama sekali keliru dan hal ini amat membahayakan dirinya sendiri. Setelah semua jurus dimainkan siang Bwe untuk menyerang, akhirnya Pak Ong merasa cukup dan seperti tadi ketika menghadapi San Hang, dia mengerahkan tenaga menggerakkan goloknya dan tongkat di tangan siang Bwe patah menjadi dua. Gadis itu meloncat ke belakang dan muka serta lehernya basah dengan keringat. Memang ia sengaja mengerahkan semua tenaga tadi, bukan saja untuk menutupi kerusakan pada ilmu tongkatnya, akan tetapi juga untuk menimbulkan kesan bahwa ia bersungguh-sungguh dalam penyerangannya itu. Dan kembali Pak Ong terkelabui. Paman Ji, katanya dengan nada suara gemas. Jelas bahwa latihanku yang kurang matang. Kalau ayah yang memainkan tongkat itu, tentu engkau tidak akan dapat menang. Pak Ong merasa gembira sekali. Tanpa disangka-sangkanya, hari ini dia telah melihat ilmu-ilmu simpanan dari Tung Kiam dan Nam Tok, dan hal ini sama dengan memberi kepastian bahwa dia kelak akan menang. Hahaha, siang bwee. Biarpun ilmu tongkat tadi memang hebat, akan tetapi ayahmu takkan mungkin dapat menandingi golokku. Paman, sekarang aku menagih janjimu. Engkau harus mengajarkan ilmu tutok kepadaku dan ilmu golok kepada kuee sanhong. Baik. Aku akan memberi waktu seminggu kepada kalian. Akan kumainkan kedua ilmu itu dan kalian harus mengingatnya benar-benar. Hafal atau belum, sudah bisa atau belum, kalau sudah lewat seminggu, kalian harus pergi secepatnya. Nah, itulah ganjaran yang kujanjikan. Dua orang muda itu maklum bahwa mempelajari ilmu silap tinggi tentu saja membutuhkan waktu, sedikitnya. Berbulan-bulan bagi mereka yang sudah memiliki dasar ilmu silap tinggi. Dalam seminggu mana mungkin? Akan tetapi, bagi siang bwee yang terpenting adalah teorinya dulu. Kalau sudah hafal akan gerakan-gerakannya, maka mudah saja berlatih sendiri. Baik, Paman. Kuterima syarat itu. Seminggu kami akan belajar dan setiap saat kalau ada kesulitan, engkau harus mau menerangkan tentang ilmu yang kami pelajari. Pak Ong terkekeh. Tentu saja dia pun tahu bahwa tidak ada artinya mempelajari ilmu selama seminggu itu, biar setiap hari minta penjelasan darinya. Baik, mari kita mulai, katanya dan kesanggupan ini membuat dia kemudian merasa menyesal bukan main karena kerap kali sewaktu dia tidur pun, siang bwee berani menggedor pintu kamar tidurnya, menggugahnya untuk bertanya tentang ilmu itu. Bahkan di tengah malam, selagi dia enak mendengkur, dia harus bangun dan melayani gadis yang bengal itu. Selama seminggu, Pak Ong merasa lelah bukan main, juga amat terganggu tanpa dia mampu menolak atau marah karena memang dia sudah berjanji. Dengan tekun siang bwee mempelajari ilmu totok yang amat tampuh itu. It Shin Chi, satu jari sakti, merupakan ilmu tiam hyatu, totok jalan darah, yang ampuh sekali dan memang sengaja diciptakan Pak Ong untuk menghadapi pukulan-pukulan beracun seperti angsi ciang dari Simo. Sedangkan San Hang diberi pelajaran ilmu golok yang sengaja diciptakan untuk menundukkan gerakan huncue maut dari Simo pula. Dengan care ini, maka siang bwee sekaligus dapat membongkar rahasia ilmu-ilmu simpanan baik dari Pak Ong maupun dari Simo. Setelah seminggu Pak Ong mengusir mereka. Nah, sudah seminggu. Pergilah kalian. Kelak, kalian boleh jadi menang melawan wakil Simo, akan tetapi jangan harap. Akan dapat menang melawan wakilku, kata Pak Ong. Siang bwee, sampaikan salamku kepada ayahmu. Katakan kepadanya bahwa sampai saat terakhir, Pak Ong tidak akan sudi menghambakan diri kepada orang Mongol. Dan engkau, kwee San Hang, katakan kepada gurumu si Tung Kiam itu bahwa pertemuan pada bulan ke-10 di puncak Taishan tidak mungkin diundur. Siapa yang tidak datang berarti mengaku kalah dan tidak lagi dianggap sebagai datuk. Kalau menentang, maka akan menghadapi tiga datuk besar lain untuk menghancurkannya karena dia telah melanggar janji. Siang bwee memberi hormat, diikuti oleh San Hong. Terima kasih atas segala kebaikanmu, Pak Manji. Aku doakan mudah-mudahan kelak, dalam pertandingan itu, biarpun tidak menjadi nomor satu, engkau akan menjadi nomor dua, di bawah ayah tentu saja. Pak Ong tertawa lagi bergelak. Hahaha, aku suka sekali padamu, Siang bwee. Engkau cerdik, berani dan pandai membawa diri. Sayang aku tidak mempunyai seorang anak laki-laki, kalau ada, tentu engkau ini yang kupilih menjadi mantuku. Wajah Siang bwee berubah kemerahan. Ih, Pak Manji sekarang bertambah satu macam ilmu, yaitu ilmu merayu sambil tertawa-tawa Pak Ong mengikuti kepergian dua orang muda itu dengan pandang matanya. Odewik Zonolo Budi Eso. Gadis itu duduk di bawah pohon, bersilah dan menumpangkan kedua tangan di atas paha, sama sekali tidak bergerak, dengan metu, terpejam. San Hang memandang dengan kagum, bahkan terpesona. Alangkah cantiknya Siang bwee. Seperti sebuah arca yang amat. Endah, arca seorang dewi dari langit. Dia begitu terpesona sehingga dia berdiri saja mengamati wajah dan tubuh itu, lupa bahwa Siang bwee menyuruh dia untuk mengingat semua pelajaran yang mereka terima dari Pak Ong selama satu minggu itu. Kalau orang melihat bibirnya, baru tahu bahwa yang bersilah di bawah pohon itu seorang manusia, bukan arca yang indah. Bibir itu bergerak-gerak, berkemak kemik seperti membaca doa. Padahal Siang bwee sama sekali tidak berdoa melainkan sedang menghafal. Mengambil kedudukan guseng, bintang kebau, bagian belakang bergerak dan mengubah menjadi kedudukan liuseng, bintang cemara, lengan kanan memutar dua lingkaran ke atas dada, lengan kiri meluncur ke depan menotok dan dilunjutkan cengkeraman, itulah inti gerakan jurus bulan purnama memetik bunga, hei, ii, engka sedang mengapa itu? Di bentak begitu, San Hang terkejut dan sadar dari lamunannya, akan tetapi karena pikirannya masih penuh dengan gambaran indah wajah dan tubuh Siang bwee, mulutnya mengeluarkan ucapan kacau. Eh, arca eh! Patung Dewi, eh cantik Nian! Tanda petik! Husih! Hang Koko, engkau ini kenapa sih? Jangan-jangan engkau kesurupan Siang bwee berseru gemas melihat pemuda yang diajaknya berlatih itu bersikap seperti itu. Melihat pandang mata pemuda itu kepadanya saja, ia sudah menduga bahwa tentu pemuda yang dikasihnya itu telah kumat pula penyakit lamanya, yaitu tergila-gila kepadanya dan menjadi romantis. Ih, kalau ia menuruti hatinya, tentu ia pun akan menyambut sikap itu dengan penuh kebahagiaan. Kalau ia sudah berada dalam rangkulan Sanhang, ia rela dalam keadaan seperti itu sampai mati. Akan tetapi ia tahu bahwa mereka masih harus menempuh banyak tantangan sebelum tercapai apa yang mereka idam-idamkan, yaitu hidup bersama sebagai suami istri. Waktu untuk bersenang-senang, untuk bermesraan dan bermanjaan, masih banyak dan kelak, kalau mereka sudah dapat melampaui semua ujian dengan berhasil baik, dan mereka telah menjadi suami istri maka semua itu akan dapat mereka nikmati tanpa ada halangan apapun lagi. Akan tetapi untuk mencapai keadaan itu, mereka masih harus menempuh banyak kesukaran dan tanpa persiapan yang baik, akan sukarlah cita-cita itu tercapai. Eh, oh, maafkan aku, bwe-emoi. Aku sampai lupa. Apa sih yang harus kulakukan? Engkau begitu cantik ketika tadi duduk bersila dan memejamkan mata, seperti sebuah arca dewi yang amat jelita dan aku. Tanda petik. Hem, kau anggap aku ini sebuah arca batu saja, ya? Dan kalau tadi cantik, maka sekarang tidak lagi. Eh, tidak, tidak. Engkau bahkan lebih cantik lagi karena kini engkau hidup, engkau seorang dewi kahyangan. Tanda petik. Stop. Cukup semua rayuan itu, koko. Ingat, kita mempunyai banyak sekali pekerjaan. Hayo cepat kau latih semua ilmu yang kita dapat dari Pak Ong atau kita akan lupa lagi dan semua jerih payahku selama ini akan sia-sia belaka. Hayo, kau yang bergerak dan melatih diri, aku yang mengingat-ingat semua jurus yang terbaik. Selagi semua itu masih teringat olahku dan dapatku bayangkan ketika Pak Ong memainkannya. Nah, kau mulailah dengan jurus bulan purnama memetik bunga. Awas, kakimu itu keliru, koko, kuda-kuda kakimu kurang lebar. Nah, begitu baru benar. Sekarang mengambil kedudukan guseng, engkau masih ingat, bukan? Dan kau harus menggerak-gerakan pinggulmu itu. Ih, kenapa begitu kaku? Pinggulmu besar. Bukan digoyang-goyang ke depan belakang seperti itu. Ke kanan-kiri, seperti pinggul kuda, Nah, begitu, dan sekarang mengubah kedudukan menjadi leuseng. Lengan kananmu sudah benar, dua kali lingkaran ke atas dada untuk kemudian siap menotok ubun-ubun kepala lawan, sementara itu tangan kiri menyerang dengan totokan dilanjutkan cengkeraman. Nah, begitu. Itu untuk menghadapi juru sampuh angsi ciang dari Simo. Hayo latih lagi sampai sempurna, koko. Mereka lalu berlatih, atau lebih tepat, Sanhang berlatih sedangkan Xiang Buwe hanya mengingatkan teori semua jurus itu. Biarpun Pak Ong mengajarkan dua ilmu yang berlainan kepada mereka secara terpisah, yaitu kepada Xiang Buwe diajarkan ilmu menotok sedangkan kepada Xiang Hang ilmu golok, namun kini Xiang Buwe mendesak agar Xiang Hang melatih diri dengan kedua macam ilmu itu. Sedangkan ia sendiri hanya membantu pemuda itu dengan teori kedua ilmu itu, berdasarkan ingatannya yang kuat dan tajam. Gadis itu masih mampu mengingat semua jurus yang pernah dilihatnya, baik ketika Pak Ong mengajar mereka maupun ketika ia sendiri dan juga Sanhang menandingi Pak Ong dalam ujian sebelumnya. Dan kini ia menggambarkan semua gerakan itu kepada Sanhang dan memaksa pemuda itu agar berlatih dengan tekun. Dan Sanhang memang memiliki bakat yang amat baik, maka dengan bantuan Xiang Buwe, dia dapat menguasai jurus-jurus pilihan yang pernah diajarkan Pak Ong. Karena pemuda ini jauh lebih berbakat daripadanya dalam hal gerakan silat, juga karena pemuda ini memiliki tenaga Xin Kang yang amat kuat, terutama sekali karena ia mengharapkan pemuda pujaan hatinya ini kelak mewakili ayahnya dalam pertandingan antara para datuk besar, maka Xiang Buwe menghendaki agar Sanhang menguasai ilmu. Ilmu simpanan dari keempat datuk besar dan kelak memperoleh kemenangan dalam pertandingan. Dengan tak mengenal lelah sehingga kadang amat mengagumkan hati Sanhang akan tetapi juga amat melelahkan dirinya, Xiang Buwe terus memujuk dan memaksa Sanhang untuk berlatih setiap hari. Ketika mereka menemukan sebuah kuil tua kosong di lareng bukit di antara pohon-pohon hutan lebat, Xiang Buwe mengajak Sanhang tinggal di situ sampai sebulan lamanya dan setiap hari mereka berlatih. Sanhang memang berbakat sekali. Kini dia sudah menguasai ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Tung Kiam, ilmu-ilmu yang diajarkan Pak Ong dan karena ilmu Pak Ong diperuntukkan mengatasi ilmu semo, dengan sendirinya Sanhang juga sudah siap untuk menghadapi ilmu-ilmu dari si imo. Semua ini ditambah lagi dengan ilmu dari Nam Tok yang dia pelajari dari Xiang Buwe. Maka lengkaplah sudah. Sanhang sudah dapat menguasai jurus-jurus pilihan, bahkan sudah memahami inti dari ilmu-ilmu keempat orang datuk besar itu. Hutan di lareng itu menyediakan semua kebutuhan mereka. Butuh mandi, mencuci pakaian atau masak dan minum. Di situ, tak jauh dari kuil terdapat metu air yang cukup besar sehingga menjadi sebuah saluran air yang amat jernih. Butuh makanan? Banyak pula binatang buruan dan ayam hutan, juga burung, bahkan terdapat pula daun-daunan yang dapat disulap oleh Xiang Buwe yang pandai menjadi sayur-mayur. Mereka tinggal kurang lebih sebulan di kuil tua itu, dan tak pernah terganggu orang lain. Kalau malam tiba, mereka tidur di lantai kuil yang sudah mereka bersihkan, dengan tilam daun-daun kering yang dikumpulkan oleh Sanhang. Api unggun menghangatkan mereka. Dalam keadaan seperti itu, alangkah kuatnya daya tarik masing-masing, dan kalau saja kesadaran mereka tidak kuat, kiranya dua orang muda yang saling mencinta itu tidak akan mampu bertahan lagi. Mereka adalah seorang pemuda dan seorang gadis yang bertubun sehat dan kuat, dan saling mencinta pula. Mereka berada di tempat yang sunyi, bahkan kalau malam suasananya amat romantis. Betapa akan mudahnya bagi mereka untuk tergelincir dalam genangan nafsu berahi. Namun, sungguh patut dikagumi. Mereka saling menjaga, saling mengingatkan sehingga tidak sampai terjadi pelanggaran susila. Suatu malam, ketika itu bulan purnama, hampir saja Sanhang tidak dapat menguasai dirinya lagi. Dongeng Kuno mengatakan bahwa di dalam sinar bulan purnama terdapat kekuatan yang membangkitkan dan menggelorakan berahi. Mungkin karena terlalu lama begadang di luar kuil menikmati keindahan sinar bulan purnama, Maka ketika keduanya memasuki kuil dan melihat Siang Buwe merebahkan diri di atas daun-daun kering, Sanhang berlutut di dekatnya dan tak dapat ditahannya lagi, dia lalu merangkul dan menciumi pipi kekasihnya itu. Dan bagaikan terkena pesona pula, Siang Buwe menyambut kekasih yang amat dicintanya itu dengan kedua lengan terbuka, merangkul lehernya dan membalas ciumannya. Ketika kedua mulut itu bercuman, gairah berahi mereka sudah berkobar. Akan tetapi ketika Siang Buwe melihat bayangan mereka yang dipantulkan ke dinding oleh sinar api unggun, melihat bayangan mereka berdekapan itu, Siang Buwe tersentak dan kesadarannya pulih kembali. Dengan lembut ia lalu mendorong dada kekasihnya sambil bangkit duduk. Hang Koko, awas, kita berada di tepi jurang. Tanda petik. Bisiknya, masih menerima ciuman terakhir kekasihnya yang jatuh pada tepi mulutnya. Mendengar bisikan ini, Sanhang merasa seperti disiram air dingin pada kepalanya. Dia pun bangkit berdiri dan meloncat ke belakang, lalu membelakangi gadis itu, berulang kali menarik napas panjang untuk mengatasi gelojak berahinya. Uh, betapa amat berbahayanya. Akhirnya dia dapat tenang kembali, lalu membalik dan duduk bersilah. Mereka berhadapan dan saling berpandangan dengan penuh kemesraan, akan tetapi tidak lagi dibakar api berahi. Siang Buwe tersenyum, semakin kagum dan semakin mencinta kekasihnya. Pemuda itu demikian kokoh kuat, demikian penuh pengertian, demikian penuh rasa sayang dan hormat kepadanya. Memang mengasyikan dan menyenangkan, akan tetapi juga berbahaya kalau tidak mengenal batasnya, kokoh. Kita saling mencinta, karena itu harus pula saling menghargai dan saling menghormati, bukan? Cinta bukan sekedar melampiaskan nafsu berahi, bukan begitu? Engkau benar, moi-moi. Engkau selalu benar. Hai hai hik, apa engkau sudah lupa beberapa hari yang lalu di dekat sumber air? Aku yang hampir terbakar, dan engkau yang menyiramkan air dingin kepadaku. Inat? Sanhang tertawa. Tentu saja dia ingat. Kenangan itu sungguh manis. Bagaikan kesurupan setan, gadis itu membelai dan merayunya, seperti mabuk, merintih-rintih dan lupa diri. Dia lalu menyiramkan air sumber kepada kepala siang bwe yang menjadi gelagapan dan marah, akan tetapi lalu sadar dan untuk menghilangkan rasa canggung dan salah tingkahnya, ia lalu membalas dengan siraman air dan seperti dua orang anak kecil, mereka bersiram-siraman air, tidak lagi dibakar nafsu berahi. Nafsu berahi memang sudah ada pada diri setiap manusia, seperti juga nafsu kesenangan apapun juga. Setiap anggauta badan, setiap panca indera memang sudah digelimangi nafsu. Ini merupakan bukti kasih sayang Tuhan kepada kita. Sejak lahir kita sudah disertai alat-alat yang lengkap, bukan saja anggauta badan yang sempurna, hati dan akal pikiran, akan tetapi juga daya-daya rendah yang menjadi alat-alat atau pelayan-pelayan kita, dan tanpa adanya daya-daya rendah yang kemudian disebut nafsu itu, kita tidak mungkin dapat hidup sebagai manusia. Bagaimana mungkin kita dapat bebas sama sekali dari pengaruh daya benda? Kita baru layak menjadi manusia kalau kita terpenuhi kebutuhan kita akan sandang pangan papan, pakaian makanan dan perumahan, yang bukan lain adalah benda. Segala yang nampak meramaikan dunia ini, buatan atau ciptaan Tuhan melalui akal pikiran manusia, mengandung daya rendah benda. Nampaknya saja benda mati bahkan dibuat oleh tangan manusia, namun sesungguhnya, benda-benda itu yang tercakup dalam kehidupan modern, dalam bentuk uang, mempunyai daya atau pengaruh yang luar biasa besarnya. Tidak ada syaitan yang lebih berbahaya daripada syaitan daya benda ini. Daya rendah benda inilah yang terutama sekali menimbulkan permusuhan, kebencian, pertentangan bahkan perang. Biarpun daya rendah benda ini diciptakan Tuhan dan disertakan kepada manusia sebagai alat atau pelayan dalam kehidupan manusia, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, namun kalau sampai pelayan ini menjadi majikan, maka kita akan diseretnya dan diperhambanya sehingga kita melakukan segala hal yang bertentangan dengan kemanusiaan. Banyak kaum bijaksana menyadari bahaya yang mengancam dari pengaruh. Kebendaan ini, maka diusahakan oleh kesadaran mereka untuk meninggalkan duniawi, untuk mengasingkan diri menjauhi pengaruh kebendaan, bertapa di puncak gunung, di dalam gua atau di tepi laut. Namun sia-sia. Mungkin hanya mengurangi pengaruh daya benda itu, namun tidak mungkin melenyapkannya. Di tempat sunyi pun dia masih membutuhkan benda. Selama kedua kakinya masih menginjak bumi, dia akan membutuhkan daya benda ini yang memang disertakan kepadanya untuk menjadi alat atau pelayan agar dia dapat hidup sebagai seorang manusia. Selain daya rendah benda, ada daya rendah lain yang disertakan kepada kita oleh kemurahan Tuhan. Yaitu daya rendah tumbuh-tumbuhan atau nabati. Daya rendah ini memasuki kita melalui makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Orang berusaha mengurangi pengaruh daya rendah nabati ini dengan care bertapa, berpuasa. Mungkin dapat mengurangi, namun tidak mungkin menghilangkannya. Tanpa nabati yang kita makan, kita tidak akan dapat hidup dalam badan jasmani yang terdiri dari darah daging yang membutuhkan sari makanan nabati itu. Maka, daya rendah nabati merupakan satu di antara sekian daya rendah yang ada pada diri kita. Memang menjadi alat atau pelayan, namun kalau kita menibiarkan daya rendah ini menjadi majikan, kita akan diperbudak pula. Masih ada pula daya rendah wani, yang memasuki tubuh kita melalui makanan daging, juga melalui air yang kita minum, melalui udara yang kita hisap. Entah berapa banyaknya makhluk bernyawa termasuk binatang yang tak nampak pada mata memasuki diri kita melalui makanan, minuman dan pernapasan, bahkan juga melalui tumbuh-tumbuhan yang kita makan di mana terkandung hewan kecil-kecil dan telur-telurnya. Semua ini menjadi daya rendah wani yang juga menjadi alat atau pelayan dalam kehidupan kita. Amat dibutuhkan badan untuk hidup, akan tetapi, juga amat berbahaya karena daya rendah ini pun berlumba dengan daya-daya rendah lainnya untuk menjadi majikan, menguasai kita. Kita ini bukanlah badan. Kita ini bukanlah daya-daya rendah. Kita ini bukan hati dan akal pikiran. Semua itu hanyalah alat, semua itu hanyalah perlengkapan atau juga pelayan-pelayan. Yang bersemayam di dalam semua alat itu adalah jiwa. Namun, kalau kita membiarkan daya-daya rendah itu menjadi majikan, menguasai diri kita, maka hidup kita diseret oleh daya-daya rendah itu untuk mencari kesenangan demi kekuasaan daya-daya rendah itu. Seluruh hati dan akal pikiran kita sudah bergelimang daya-daya rendah itu, bergelimang nafsu. Oleh karena itu, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lakukan sebagai pelaksana pikiran, selalu bergelimang nafsu, selalu ditujukan untuk kesenangan pribadi, kesenangan jasmani. Betapapun kadang diselubungi penyamaran yang muluk-muluk, diberi jubah yang bersih dan suci, namun sesungguhnya dibalik semua penyamaran itu, yang bercokol adalah daya-daya rendah, syaitan-syaitan itulah yang pandai menyamar. Jiwa akan tertutup, seperti tidur dan tidak bergerak karena seluruh diri telah dikuasai daya-daya rendah. Kesadaran jiwa kadang-kadang memperingatkan kita akan hal ini, akan bahaya ini, hati dan akal pikiran bergerak agar kita memberontak dari pengaruh daya-daya rendah ini. Namun, karena hati dan akal pikiran kita pun sudah bergelimang nafsu, maka semua gerakannya pun masih dalam gelembung nafsu rendah. Hati dan akal pikiran yang sudah bergelimang nafsu tidak mungkin dapat berhasil membuka jiwa yang tertutup, menggugah jiwa yang tidur. Lalu siapa yang dapat? Hanya kekuasaan Tuhan jualah yang mampu. Hanya Tuhan sajalah, dengan kekuasaannya yang tidak terbatas, yang meliputi seluruh alam maya pada, di dalam maupun di luarnya, segala isinya, yang terkecil sampai yang terbesar. Hanya Tuhan yang akan dapat membersihkan jiwa dari kabut tebal nafsu daya rendah. Caranya? Itu adalah pekerjaan Tuhan. Tak terukur oleh akal pikiran kita. Kalau kita membuka mata, akan nampaklah seluruh kehidupan manusia ini, seluruh ciptaan Tuhan melalui manusia. Manusia mengisi dunia dengan begini banyaknya hasil irkaan akal pikirannya. Padahal, kekuatan dan kekuasaan yang ada pada hati dan akal pikiran manusia itu hanya sekelumit terkecil saja dari kekuatan dan kekuasaan Tuhan. Bandingkan besar dan luasnya samudera dengan setetes air. Kekuasaan Tuhan jauh lebih besar daripada samudera itu sedangkan kekuasaan manusia lebih kecil daripada setetes air itu. Hanya Tuhan yang akan dapat mengubah keadaan kita, yang akan dapat membebaskan kita dari perbudakan di bawah majikan daya-daya rendah nafsu itu. Dan kita hanya dapat menyerah. Menyerah kepada kekuasaan Tuhan dengan penuh kesabaran, penuh kepastrahan dan ketawakalan, penuh keikhlasan. Kekuasaan Tuhan akan bekerja kalau kita pasrah sepenuhnya, kalau hati dan akal pikiran kita tidak berubah lagi. Kita harus mati kalau ingin kekuasaan itu hidup di dalam kita, kalau ingin merasakan kebangkitan jiwa kita. Setelah tinggal di dalam kuil itu kurang lebih sebulan lamanya, dan setelah siang Bwee merasa puas dengan kemajuan yang dilihatnya pada diri San Hang Yang siang malam berlatih ilmu-ilmu dari Pak Ong, juga dari Tung Kiam, pada suatu pagi siang Bwee mengajaknya melanjutkan perjalanan mereka. Eh, kita hendak kemana lagi kah? Bwee Moi, kalau mungkin, aku ingin tinggal di sini selamanya, hidup seperti ini selamanya kata San Hang sambil mengerutkan alisnya. Dia merasakan kebahagiaan setiap harinya hidup di tempat sunyi itu, berdua saja dengan siang Bwee. Gadis itu bertolak pinggang, menghadapi San Hang dan mulutnya cemberut. Kau ingin tinggal di sini selamanya? Hmm, tentu saja mungkin. Nah, kalau begitu selama tinggal, Koko, aku akan melanjutkan perjalanan seorang diri saja. Hehehe, nanti dulu. Aku ingin tinggal di sini selamanya bukan sendirian, akan tetapi bersama engkau, Bwee Moi. Apa? Dan kita hidup sampai tua di sini? Engkau menjadi monyet jantan tua dan aku menjadi monyet betina tua? Tidak, aku tidak mau. Aku ingin hidup di sampingmu selamanya, Koko, akan tetapi tidak sebagai dua orang manusia hutan, melainkan sebagai suami istri dan hidup di dunia ramai. Kita harus mempersiapkan diri untuk hadir dalam pertemuan puncak antara para datuk yang tinggal kurang dari setahun lagi. Engkau telah beruntung dapat mempelajari ilmu-ilmu dari Tung Kiam, Pak Ong, juga mengetahui rahasia kekuatan ilmu dan Semo, juga telah mempelajari ilmu dari ayahku. Akan tetapi semua itu masih mentah dan perlu dimatangkan melalui pengalaman. Hayo, Koko, kita tinggalkan tempat ini. Di sini tidak mungkin engkau dapat memperoleh pengalaman untuk mematangkan ilmu-ilmu itu. Hayolah! San Hang menarik napas panjang. Dia tidak begitu bersemangat untuk menghadapi pertandingan antara para datuk besar itu. Akan tetapi dia teringat bahwa kalau dia ingin menjadi suami siang weh, dia harus dapat bertahan terhadap ujian nam tok, bahkan harus mampu mengalahkan tiga orang wakil atau murid dari Tung Kiam, Simo dan Pak Ong. Dua orang muda itu lalu meninggalkan kuil tua, melanjutkan perjalanan keluar dari dalam hutan di lareng bukit itu. Akan tetapi, ketika mereka keluar dari dalam hutan, tiba-tiba siang weh menarik tangan San Hang dan mereka menyelinap di balik semak melukar. Sesosok bayangan mendaki bukit itu dengan kecepatan seperti terbang. Setelah bayangan itu agak dekat, siang weh berbisik di dekat pelinga San Hang, Tung Kiam. Tanda petik. San Hang mengangguk. Dia pun sudah mengenal datuk besar itu dan jantungnya berdebar tegang. Untung bahwa kakek itu agaknya tidak tahu bahwa mereka berdua berada di situ. Kakek itu berkelebat melewati mereka dan terus mendaki puncak bukit. Mari kita naik. Bisik siang weh. Eh. Eh. Mau apa? Berbahaya sekali. Kata San Hang. Bergidik kalau membayangkan kelihayan Tung Kiam. Kita harus tahu apa yang hendak dia lakukan di sini. Mungkin penting bagi kita, atau setidaknya bagi ayah. Hayolah, siang weh. Tidak sabar lagi, memegangi tangan San Hang dan menariknya keluar dari semak belukar dan berindap-indap. Mereka mendaki bukit itu menuju puncak melalui hutan. Agar tidak ketahuan oleh orang yang mereka bayangi. Biarpun dia sendiri merasa jerih, namun San Hang sungguh mengagumi kekasihnya. Gadis ini memang tabah dan pemberani bukan main, juga amat cerdik. Kalau tidak bersama siang weh, diberi upah berapa pun San Hang tidak akan mau mendaki puncak membayangi seorang datuk besar seperti Tung Kiam. Bukan karena dia takut atau pengecut, melainkan karena dia tidak ingin mencari perkara dengan datuk besar yang selain amat kejam, juga luar biasa lihainya itu. Akhirnya, dengan berindap-indap, menyelinap di balik batang-batang pohon dan semak-semak belukar, akhirnya mereka tiba di puncak bukit yang sunyi itu. Dan mereka mendapatkan Tung Kiam sudah duduk bersilah di bawah sebatang pohon besar dan di depannya duduk pula bersilah seorang kakek lain. San Hang memperhatikan kakek yang duduk bersilah berhadapan dengan Tung Kiam itu. Dia dan siang weh kini mendekam berlutut di balik semak belukar, hanya dalam jarak 20 meter dari Tung Kiam dan kakek itu dan mereka berdua mengerahkan sin keng untuk mempertajam pendengaran mereka. Untuk dapat menangkap percakapan antara dua orang kakek itu, San Hang memperhatikan dan melihat bahwa kakek yang kedua itu bertubuh pendek gendut. Perutnya besar sekali. Berbeda dengan Tung Kiam yang bertubuh sedang dan tampan, juga yang berpakaian bersih, kakek gendut yang usianya sekitar 60 tahun itu mengenakan pakaian yang awut-awutan dan agak kotor. Akan tetapi dia mengenakan hiasan rambut gemerlapan dari emas dan intan. Dan pakaiannya juga terbuat dari sutera mahal. Hanya amat jorok dan kotor. San Hang memandang kepada siang weh dan melihat gadis itu menggunakan jari tangannya menuliskan dua buah huruf di atas telapak tangan sendiri. Simo. San Hang terkejut dan kini dia memandang dengan hati tertarik kepada si perut gendut itu. Kiranya itulah tokoh keempat itu. Si Tian Mo Ong, Raja Iblis Dunia Barat, atau disingkat Simo, seorang di antara empat datuk besar itu. Jadi itulah tokoh yang memiliki dua macam ilmu yang amat hebat itu, yaitu senjata honjue. Maut dan pukulan angsi chiang, tangan pasir merah, yang menurut Pak Ong telah dipecahkan rahasianya dengan dua macam ilmu silat yang diajarkan Raja Utara itu kepada dia dan siang weh. Melihat betapa pemuda itu terkejut dan amat tertarik, siang weh menaruh telunjuk kiri di depan mulut sebagai tanda agar pemuda itu tidak mengeluarkan suara, dan tangan kanannya menempel telinga sebagai tanda bahwa mereka harus mendengarkan percakapan kedua orang kakek itu. Tung Kiam Datuk Timur bercakap-cakap dengan Simo Datuk dari Barat. Memang saat itu merupakan saat yang menentukan, terdengar Simo berkata dengan suaranya yang parau dan berat seperti suara kata buduk yang besar. Aku sudah bertemu sendiri dengan Jeng Hiskan. Beliau sendiri yang memberikan jaminan bahwa kalau aku dan engkau mau membantu sampai penyerbuannya berhasil, maka kita berdua akan menerima balas jasa yang besar. Bukan tidak mungkin kita berdua menerima anugerah pangkat yang tinggi, menteri atau bahkan menjadi kokcu, penasihat atau guru negara. Tung Kiam mengelus jenggotnya yang rapi, alisnya berkerut. Hem, apakah jaminannya bahwa dia akan memegang janjinya? Bagaimana kita dapat mempercayai janji seorang Mongol? Tung Kiam, jangan engkau bicara seperti itu. Engkau tidak tahu siapa Jeng Hiskan. Dia seorang Khan yang amat besar kekuasaannya. Tak dapat engkau membayangkan betapa besar kekuasaannya. Dengan sekali bertepuk tangan dia mampu mengumpulkan ratusan orang yang bersedia mati mentaati perintahnya. Dia seperti bintang baru yang cemerlang, membikin bintang-bintang lain nampak suram. Jelas bahwa dialah calon Kaisari. Seluruh dunia, seorang yang akan mampu menalukan dunia. Kalau kita tidak membantu seorang seperti dia, maka kita akan tertinggal jauh. Kalau begitu, agaknya memang sudah tepat kalau kita membantu seorang seperti dia. Akan tetapi, Simo, kita adalah orang-orang Kang Ou. Bagaimana kita dapat membantu perang? Menghadapi puluhan bahkan ratusan orang mungkin kita masih akan mampu membasmi mereka. Akan tetapi apa daya kita kalau berhadapan dengan pasukan musuh yang puluhan bahkan ratusan ribu orang banyaknya. Aku sama sekali tidak paham akan ilmu perang. Simo tertawa, suara ketawanya aneh, terdengar mengakak seperti lehernya tercekik. Tung Kiam, siapa ingin menjadi jenderal yang memimpin pasukan perang? Mengenai cara kita membantu, sudah kubicarakan dengan jenghiskan. Bahkan beliau yang memberikan cara itu. Aku sudah memperkenalkan namamu kepada beliau dan beliau menganjurkan bahwa kalau kita berdua benar ingin bersekutu dan membantu, kita dapat bergerak melalui dunia Kang Ou. Kita talukan seluruh dunia Kang Ou, kemudian dimanapun pasukan Mongol bergerak, kita selalu harus membantunya sebagai metumete, sebagai petunjuk jalan, dan mengacaukan kota yang akan diserbu oleh pasukan Mongol agar pertahanan kerajaan Chin menjadi semakin lemah.